Dua kelompok perguruan silat di Ponorogo, Jawa Timur kembali bentrok. Kali ini kelompok perguruan silat Winongo menyerang kelompok perguruan silat Terate. Satu orang menderita luka-luka dalam peristiwa ini. Puluhan personil kepolisian dari Polres Ponorogo dikerahkan untuk melerai dua kelompok persilatan yang saling serang di desa Karanglo Kidul, kecamatan Jambon, Ponorogo. Kelompok perguruan silat Winongo melakukan penyerangan saat rombongan perguruan silat Terate melintas jalan desa Karanglo Kidul untuk menghadiri syukuran pengesahan warga baru Terate di desa Krebet, kecamatan Jambon. Di desa Karanglo Kidul, kedua kubu saling serang dengan menggunakan batu, bambu runcing, senjata tajam, dan ketapel. Dalam peristiwa bentrokan itu, satu orang dari perguruan silat Terate yang lepas dari rombongan babak belur dihajar masa Winongo. Akibatnya korban mengalami gegar otak dan luka lebam pada sekujur tubuhnya. Sebelumnya perguruan silat Terate kerap menyerang perguruan Winongo dan mengakibatkan banyak rumah rusak akibat lemparan batu. Bahkan beberapa orang dari perguruan Winongo juga menderita luka-luka.